Begini, collab Stranger Things itu kita duluan daripada server Jepang Gue juga baru sadar anjir Ya barengan sih, barengan sih, sebenernya barengan sih Tapi kita keluar lebih dulu Serius, ini pertama kalinya server global Yo, kenapa gamers? Bersambung di channel Pai Prefersa BSKI Oke, di video ini gue pengen itu ya Ngomongin collab sama Stranger Things lagi ya Ini sekarang udah tanggal 23 April saat gue nge-record video ini Gue gak tau uploadnya kapan ya Disini kalian bisa liat, kalian kalo login tanggal 23 April Disitu kalian pasti udah notice satu hadiah Nah, ini dia Di Day Mint Event H-3 maksudnya hari Ya pokoknya sebelum collab lah Nanti kita collab ya tanggal 27 April lah Nanti kita collab sama Stranger Things Itu menurut gue hero-hero Stranger Things bakal imbah Menurut analisa gue, menurut prediksi gue Menurut dukun-dukunan gue bakal imbah Dan gue harap gue salah Jadi ini ketakutan gue Gue berharap gue salah Karena kalo hero Stranger Things imbah Itu bakal mengubah segalanya Bakal mengubah segalanya Takutnya nanti tim Kayak The One gitu Kayak AM Sekarang kan timnya paling dua ya The One Maksudnya timnya bukan dua Cuma modifikasi-modifikasi Misalnya The One ada yang pake Sariel Ada The One pake Elicate Pokoknya metanya ya paling Assault mode Ada yang pake Delirium hijau Ada yang pake Melas Kuala Merah Bukan itu maksud gue Yang gue maksud Ya timnya Cuma dua lah Untuk sekarang lah Terus abis itu sama ada Tim Merlin Bochy juga Merlin Bochy Ludo-nya Gouter ya Biasanya Gouter hijau Gouter merah itu sama aja Nah Stranger Things bisa jadi Bakal ngubah itu semuanya Takutnya Stranger Things semuanya masuk Nanti Hero Seven Deadly disini Gak ada takutnya Oke Kenapa gue bisa bilang begitu Jadi kita Ke Youtube dulu ya Kita ke Youtube dulu Gue mau kasih liat kenapa Let's go Oke ini dia Menurut gue Hero Stranger Things tuh Bakal imbah Kenapa Jadi kalian liat Kalian liat Youtube gue dulu deh Kalian liat disini Youtube gue ya Kalian liat disini Ini Youtube Seven Deadly Scenes Global Ini Youtube Seven Deadly Scenes Global Nah ini Youtube Seven Deadly Scenes Global Acuan kita ini Nah kalo ini server Jepang Yang setahun lebih maju Daripada kita ya Terus abis itu ini server Korea Juga lebih maju Daripada kita Dia sama kayak Jepang ya Kalian liat disini server Jepang sama Korea Udah ada Zeldris ya Udah ada Zeldris Zeldris Ijo Zeldris Festival Nah sekarang kan kita Server Kita Kita ketinggalan satu festival Daripada server Jepang Ini Jepang itu ya Kita baru sampe Festival Merlin Bocil Festival Merlin Bocil Kalian bisa liat ini Ini Grand Cross Database nya Yang mengacu pada server Jepang ya Tuh kalian liat Udah ada Zeldris Ijo Sama Candler Biru ya Nah Candler Biru ini Di server Jepang Itu imba banget ya Candler Candler Biru ini Imba banget si Candler ini Gak ada obat Candler Biru ini Gubah Meta Dan termasuk Hero Core Termasuk Hero Core Lu Mau pake team apa gitu ya Dan dia ini Demon Dan si Candler Biru ini Dia fleksibel Teamnya Gak melulu Kalo Assault Melodas Itu udah mati lah Bang bang Gue pernah di Youtube Assault Mode Gak perlu Demon Itu Bullshit semua Bullshit semua Itu gue sekali lagi ngomong Gue berani pastikan Bullshit Assault Mode Lu butuh Demon Lu butuh aktifin Passive Assault Meliodas Itu Bullshit doang Silahkan Coba di Rangket Silahkan Coba di PvP Challenger Jangan PvP Master Itu sama aja ya Silahkan Dicoba sendiri Karena main game ini Caranya bukan Nonton Youtube Tapi gamenya Dimainin Itu Bullshit Nah kalo Candler ini Bisa Campur-campur Bebas Gak kayak Assault Mode Terpaku Jadi Candler ini Cukup bagus Di server Jepang Dan dia udah keluar Di server Jepang Di server kita Belom Sedangkan Begini Collapse Stranger Things Itu kita duluan Daripada server Jepang Gue juga baru sadar Anjir Iya barengan sih Barengan sih Sebenernya barengan sih Tapi kita keluar Lebih dulu Serius Ini pertama kalinya Server Global Yang bikin meta Lebih duluan Dari server Jepang Sama server Korea Kita keluar duluan Dua hari lebih cepet Nih Gue juga baru sadar Disini nih Nih kalian liat Ini server Korea Ini server Korea Ini server Jepang Gini Jepang gitu ya Ini server kita Ini jangan lupa Di like semua ya Ini server kita nih Global nih Ingat nih Ini server kita Ini jangan lupa Di like-in semuanya ya Karena akumulasi ID perjumlahan ini semua Nanti kita bisa dapet Hadiah SSR ticket Part 1 sama part 2 Masing-masing sebiji ya Nah ini yang server Global kita liat ya Nih ya Kalian liat ya Ini Nah April 27 ya Gue gak salah baca kan Kecuali gue yang buta huruf ya Takutnya gue yang buta angka nih Ini Coba kalian komen ini Dibaca 27 gak Koreksi gue kok salah ya Takutnya gue gak lulus SD Ini 27 kan Nah ini gue juga kaget Gue juga kaget Ini server Ini server Korea ya Ini server Korea Kita ke paling akhirnya Ini baca 29 kan Gue gak salah kan Jadi kita lebih dulu Kita pertama kalinya Server global Nyiptain meta dulu Jadi kita duluan yang keluar nih Stranger thing Dibanding server-server Jepang Atau Korea ya Ini server Jepang nih Nah ini server Jepang nih Kalian liat Nih ya Kecuali gue buta huruf Ini bukan angka 29 Jadi kita lebih dulu Kita yang nciptain meta Hira Ini bener-bener Aduh gimana ya Makanya kenapa menurut gue Imba gitu Semoga gue salah lah Semoga gue salah Gue pengennya sih gue salah Jadi gue pengennya Hero Stranger thing sampah Auto skip Rezero sih gue udah tau Kita kan udah tau semua skillnya Auto skip ya Rezero Save buat itu aja Save Takutnya ini Stranger thing imba Apalagi kita lebih dulu Kita lebih dulu Nanti feel gue si Policy Shotgun itu Feel gue ada float deh Casey doang Feel gue Feel doang Nah Terus kalo kalian liat di facebook Disini ada skillnya si Elephant ya Ini hoax Ini hoax Ini hoax Ini cuma becanda doang Ini cuma becanda doang ya Gak mungkin lu Maksudnya bisa pilih Kartu musuh Bisa liat kartu musuh Terus lu Terus lu hapus Ini hoax Ini hoax Mungkin bisa jadi ini Ini ya bener ya Kartu ini ya Mungkin bener gambarnya Cuman Deskripsi-deskripsinya Hoax ya Gue tau kalian udah rame nih Juga sebelum gue Livestream di spam Sama keidiotan kalian Yang kemakan hoax ya Gue pengen kasih tau dulu Ini hoax ya Gue pengen kasih tau dulu gitu Ya kalian Spam aja Di video ini gitu Kayaknya kalian bakal spam juga Bang udah kuars gila Wah imba Gue tau ya Gue tau ya gak apa-apa spamnya Jangan gue lagi di video besoknya Kalau lu spam Idiot lu berarti Kalau ini Ya mungkin kalian kemakan-kemakan Ya gak apa-apa lah Mungkin kemakan hype kalian ya Cuman biasakan lah Gunakan brain gitu ya Oke ini hoax skillnya Tapi sih Ini kan kalian liat imba banget Menurut gue sih Ya bakal sih Bakal imba ya Karena ya kalian liat Terus si Si ini Terus kan tadi Kenapa gue ngomongin si Chandler ya Chandler ini kan gue Bama ya Tadih gue ngomongin Si Chandler ini tuh Nah Hero Stranger Things Kalau memang mau keluar Di server di Jepang Atau Korea Itu lu mesti bisa Kalahin Chandler dong Maksudnya bukan kalahin gimana Lu mesti bisa bersaing Sama Chandler dong Ya gak sih Logik Logiknya gitu Kalau gak mana menjual nih Karakter-karakter Stranger Things ya Kecuali mau dibagiin gratis gitu Bakal dibagiin gratis sih Si Hero Stranger Things Bakal dibagiin gratis Cuman cuma satu hero Itu udah pasti ya Soalnya kemarin Yang gue udah bahas tuh Yang gue udah bahas kemarin Di trailer ya Ini bakal dikasih gratis satu ya Kalian bisa baca disini nih Ini Klaim E Itu imbuhan ya Sebuah Sebuah Stranger Things Karakter for free Jadi cuma satu Yang kita dikasih gratis ya Si ini bakal imba sih Karakter Stranger Things Karena mesti hadapan sama Candler Mesti bisa Bersaing Sama Candler Jadi Nanti feel gue sih Yang gue bilang tadi Si polisi ngundut itu Mungkin elemennya merah Tapi ada float Mungkin Nah terus Kalau yang si Will bocah itu Will buyer Yang bocah Si Will mungkin Mungkin dia Kayaknya si Will ijo deh Nah si Mike itu Rada lincah Si Mike itu Energic Si Mike itu Energic Jadi mungkin dia biru ya Tapi ini cuma Kayak luang gue Jangan didengerin Hawks juga Ini hawks juga ya Jangan didengerin Cuma Kayak luang Pokoknya Entah gimana sih Terus Di Jepang ini Jepang itu Ada Rezero Di Jepang ini Jepang itu Tim Anon Tim Anon Itu Tim Ras Anon Kalau kalian gak ngerti Maksudnya apa sih Ras Anon Di game ini Ada banyak Ras Ada Ras Dewi Kayak Elizabeth Ras Iblis Mediodas Manusia Escanor Houser Gitu-gitu Sama Satu lagi Ras Anon Ada Iya Ras Anon Sama Ras Fairy Ras Giant Itu Hoampas lah Ras Hoampas lah Kalau yang Terus ada Ras Anon Juga Bagus sih Cuman Yang bikin Ras Anon Maju tuh Si itu Ram ya Ram Ram Yang rambut merah Kalau yang Ram Waifu Ram Gak waifu Ram tuh yang gini Nah Ini dia bikin Ras Anon Jadi Dewa Kalian bisa liat Pasifnya Jadi pokoknya Hero Hero Stranger Ting Mesti Yang ngadepin Bisa bersaing Sama 3 meta Candler 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 itu Masuk meta Mana pun Lu bisa pake Tim Tarmiel Lu bisa pake Tim Tarmiel Estarosa Candler Itu bagus banget Terus Lu Estarosa Taruh belakang Estarosa Taruh belakang Candler Tarmiel Gautrejo Lu bisa pake Tim Anon Itu Kalau di Jepang Lu bisa pake Tim Anon Juga Marin Bocil Si Ram ini Taruh di Sub Emilia Sama satu lagi Eligades Atau Tesralu Pokoknya Kayaknya Gue saran Eligades Buat itu Terus Atau Engga Si Meta Kayak sekarang Glue Eater The one Itu udah Tidak ada obat The one Eligades Atau Saril Sama Gautrejo Subnya Apa aja Dead Pierce Bisa Atau apa Pokoknya Mesti Hadepin Sama Tim Tim Si Slanger Ting Kalo Mau Menjual Makanya Feel Gue Bakal Imba Bukan Feel Ini Udah Prediksi Gue Bakal Imba Takutnya Ada Float Gitu Si Polisi Ciri Ada Float Soalnya Senjata Shotgun Walaupun Dia cuma Pake D-Ult Ini Pertama Kalinya Dalam Sejarah Grand Cross Kita Yang Kita Bakal Ciptain Metal Lebih Dulu Dan Gue Saran Buat F2P Dan Gue Mungkin Bakal Lakuin Itu Juga Karena Gue Cuma Gesek Tipis Jadi Gue Kayaknya Gak Bisa Asal Asalan Gue Cuma Gesek Tipis Bukan Whale Gue Gak Bisa Ngesultan Ngesultan Jadi Kayaknya Gue Gak Gak Sammon Hari Pertama Kayaknya Jadi Gue Nunggu Duh Metanya Nanti Gimana Kalo Masih Bisa Pake Glue Eater Masih Enak Pake Glue Eater Alias Yang Gue Pake The One Elisabeth Sama Gauter Ijo Itu Gue Bakal Skip Gue Bakal Skip Karena Kita Mesti Save Bought Next Makanya Kita Lihat Maka Ini Kalian Kalo Ada Diamond Kita Kedam Ingame Maksud Gue Maka Ini Kalo Ada Diamond Kalian Itu Lebih Baik Di Save Sekarang Kalo Kalian Teranjut Bli Kostum Gak Apa Bli Kostum Itu World Always Be World Karena Kalian Bisa Lihat Video Video Gue Dulu Yang Cupu Gue Masih Cupu Gak Pernah Nyentuh Challenger PVP Master PVP Normal Gue Paling Tinggi Champion 3 Pas Gue Masih Jaman Cupu Itu Gue Gak Ngerti Kostum Kalo Kalian Bisa Sampai Ngespan Diamond Buat Bli Kostum Itu Artinya Kalian Ngeri Dan Kalian Pasti Champion 1 Gue Asumsi Kalian Kalo Ngeri Kostum Kalian Champion 1 Pasti Jadi Kalo Udah Tanya Bli Kostum Gak Apa Kalian Gue Yakin Netmarble Gak Mungkin Anak Tirikan Game Gamenya Sendiri Lemasa Hero Stranger Thing Gak Bisa Kita Lawan Pake Hero 7 Death Cuman Bakal Imbah Gak Bisa Semoga Gue Salah Gue Harap Gue Salah Gak Apa Jadi Si Stranger Thing Semoga Hoampas Ray Zero Pasti Skip Kalo Gue Red Stranger Thing Hoampas Thank you Temen Temen Yang Sudah Menonton Peace And See you On The Next Video